Kitab Hosea, Pasal 13 Israel telah merusak diri sendiri. Suku Efraim membuat diri sendiri sangat penting di Israel. Efraim berkata, dan orang gemetar ketakutan, tetapi ia berdosa dengan menyembah Baal. Sekarang orang Israel terus berdosa dan membuat berhala bagi dirinya sendiri. Pekerja membuat patung dari perak, dan mereka berbicara kepada patung-patungnya. Mereka memberikan persembahan kepadanya. Mereka mencium patung anak lembu itu. Oleh karena itu, mereka seperti kabut pagi, dan seperti kabut yang menguap dalam sekejap di pagi hari. Mereka seperti sekam yang terbang di tiup angin dari tempat penggilingan, seperti asap keluar dari cerobong. Akulah Tuhan Allahmu sejak kamu masih tinggal di Mesir. Kamu tidak mengenal Allah lain kecuali aku. Hanya aku yang menyelamatkan kamu. Aku telah mengenal kamu di padang gurun. Aku kenal kamu di tanah yang gersang. Aku memberikan makanan kepada orang Israel, dan mereka kenyang dan puas. Mereka menjadi angkuh dan melupakan aku. Oleh sebab itu, aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul menunggu di jalan. Aku akan menyerang mereka, seperti beruang yang mengamuk, karena kandangnya dirampas daripadanya. Aku akan menyerang mereka dan membanting dadanya. Aku menjadi seperti singa atau binatang buah selainnya yang memangsa dan menerkamnya. Israel tidak dapat diselamatkan dari murka Allah. Hai Israel, aku telah menolongmu, tetapi engkau berbalik menentang aku. Jadi, sekarang, aku akan membinasakanmu. Di mana rajamu? Ia tidak dapat menyelamatkan engkau di semua kotamu. Di mana hakim-hakimu? Engkau meminta kepada mereka, dengan berkata, berilah raja dan pemimpin kepadaku. Aku marah dan memberikan seorang raja kepadamu, dan aku mengambilnya dalam murkaku. Efraim berusaha menyembunyikan dosanya. Ia berpikir bahwa dosanya rahasia, tetapi ia akan dihukum. Hukumannya seperti kesakitan yang dirasakan perempuan yang melahirkan. Dia tidak akan menjadi anak yang bijak. Bila tiba saatnya untuk lahir, ia tidak akan hidup. Aku akan menyelamatkan mereka dari kubur. Aku melepaskannya dari kematian. Hai maut, di mana penyakitmu? Hai kuburan, di mana kuasamu? Aku tidak mencari pembalasan dendam. Israel berkembang di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tetapi angin timur, angin Tuhan yang penuh kuasa, akan berembus dari padang gurun. Kemudian sumurnya kering, sumber airnya akan mengering. Angin merampas segala yang berharga. Samaria harus dihukum karena memberontak terhadap Allahnya. Orang Israel akan dibunuh dengan pedang. Anak-anak mereka akan dipotong-potong. Perempuan mereka yang mengandung dibunuh.